Indra Syafri kembali dipercaya menangani Tim Nasional U19. Sementara, penentuan pelatih Tim Nas Senior belum final. PSSI memiliki dua kandidat pelatih Tim Nas U19. Selain Indra, muncul nama Wolfgang Pikal. Sementara untuk Tim Nas U15, terdapat dua calon pelatih, yaitu Fahri Hussaini dan Rudy Eka. Untuk pelatih Tim Nas U19 sudah, Indra Syafri yang kami tunjuk. Kalau Tim Nas U15 Fahri Hussaini, ungkap Ketua Umum PSSI Edi Rahmaya di saat dihubungi wartawan. Kamis, tanggal 19 bulan 1 tahun 2017. Bagi Indra, jabatan itu bukanlah posisi baru. Dia pernah menangani Tim Nas U19 yang sukses menjadi juara piala AFF 2013. Terkait pelatih Tim Nas Senior, Edi menyebut tengah menggodoknya meski calon terkuat mengarah ke Luis Mila. Pangkostrad TNI AD itu menegaskan masih butuh waktu untuk menyelesaikan proses perekrutan. Dia di Jakarta dalam rangka pengecekan akhir. Pengecekan akhir ini sekarang sudah selesai, tapi saya belum tanyakan perkembangan terbarunya lagi. Saya sedang ikut rapim, rapat pimpinan. Kan saya harus tanya lebih dulu bagaimananya, berapa nilai kontrak, maunya dia seperti apa. Kan saya belum cek, kata dia. Luis Mila memang sudah tiba di Jakarta sejak kemarin Rabu, tanggal 18 bulan 1 tahun 2017. Dia dijadwalkan melakukan persentasi terakhir di hadapan PSSI. Nanti akan kami umumkan bersama Tim Nas Senior, mungkin pekan depan. Katanya, Indra Syafri kembali dipercaya menangani Tim Nasional U19. Sementara, penentuan pelatih Tim Nas Senior belum final. PSSI memiliki dua kandidat pelatih Tim Nas U19. Selain Indra, muncul nama Wolfgang Pikal. Sementara untuk Tim Nas U15, terdapat dua calon pelatih, yaitu Fahri Hussaini dan Rudy Eka. Untuk pelatih Tim Nas U19 sudah Indra Syafri yang kami tunjuk. Kalau Tim Nas U15 Fahri Hussaini, ungkap Ketua Umum PSSI Edi Rahmaya di saat dihubungi wartawan. Kamis, tanggal 19 bulan 1 tahun 2017. Bagi Indra, jabatan itu bukanlah posisi baru. Dia pernah menangani Tim Nas U19 yang sukses menjadi juara piala AFF 2013. Terkait pelatih Tim Nas Senior, Edi menyebut tengah menggodoknya meski calon terkuat mengarah ke Luis Mila. Pangkostrad TNI AD itu menegaskan masih butuh waktu untuk menyelesaikan proses perekrutan. Dia di Jakarta dalam rangka pengecekan akhir. Pengecekan akhir ini sekarang sudah selesai, tapi saya belum tanyakan perkembangan terbarunya lagi. Saya sedang ikut rapim, rapat pimpinan. Kan saya harus tanya lebih dulu bagaimananya. Berapa nilai kontrak? Maunya dia seperti apa? Kan saya belum cek. Kata dia. Luis Mila memang sudah tiba di Jakarta sejak kemarin Rabu. Tanggal 18 bulan 1 tahun 2017. Dia dijadwalkan melakukan persentasi terakhir di hadapan PSSI. Nanti akan kami umumkan bersama Tim Nas Senior. Mungkin pekan depan, katanya, Indra Syafri kembali dipercaya menangani Tim Nasional U19. Sementara, penentuan pelatih Tim Nas Senior belum final. PSSI memiliki dua kandidat pelatih Tim Nas U19. Selain Indra, muncul nama Wolfgang Pikal. Sementara untuk Tim Nas U15, terdapat dua calon pelatih, yaitu Fahri Hussaini dan Rudy Eka. Untuk pelatih Tim Nas U19 sudah, Indra Syafri yang kami tunjuk. Kalau Tim Nas U15 Fahri Hussaini, ungkap Ketua Umum PSSI Edi Rahmaya di saat dihubungi wartawan. Kamis, tanggal 19 bulan 1 tahun 2017. Bagi Indra, jabatan itu bukanlah posisi baru. Dia pernah menangani Tim Nas U19 yang sukses menjadi juara piala AFF 2013. Terkait pelatih Tim Nas Senior, Edi menyebut tengah menggodoknya meski calon terkuat mengarah ke Luis Mila. Pangkostrad TNI AD itu menegaskan masih butuh waktu untuk menyelesaikan proses perekrutan. Dia di Jakarta dalam rangka pengecekan akhir. Pengecekan akhir ini sekarang sudah selesai, tapi saya belum tanyakan perkembangan terbarunya lagi. Saya sedang ikut rapim, rapat pimpinan. Kan saya harus tanya lebih dulu bagaimananya, berapa nilai kontrak, maunya dia seperti apa. Kan saya belum cek, kata dia. Luis Mila memang sudah tiba di Jakarta sejak kemarin Rabu, tanggal 18 bulan 1 tahun 2017. Dia dijadwalkan melakukan presentasi terakhir di hadapan.